Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Jonny Marbut channel kali ini saya akan membuat review barang baru dari asli KTV seperti ini ini adalah manajemen karaoke DSP lengkap dengan manajemen sekalian efek lengkap nanti akan saya bahas di sini ya teman-temannya stay terus di channel saya saya akan membahas cara pemakaian asli diva 86 jadi Anda untuk berkaraukeria sudah bisa dengan menggunakan satu unit saja ya ada enam output sekaligus bisa membuat surround dan ada efek untuk vokal jadi lebih jadi lebih oke oke stay terus jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari saya Oke kita langsung aja yuk check it out baik ini saya sudah ada di depan manajemen karaoke diva 86 jadi ini berfungsi sebagai manajemen kontrol untuk audio anda jadi untuk berkarauke di rumah Anda tidak perlu lagi memakai mixer Anda tidak perlu memakai manajemen lagi dan Anda tidak perlu lagi memakai efek vokal karena disini sudah disiapkan input microphone 3 dan input musik nanti ada di belakang kita lihat disini dan disini ada LCD screen nanti untuk melihat semua settingan yang ada disini saya akan paparkan kepada teman-teman semua cara pemakaiannya sini ada untuk gain control lalu ini untuk gain microphone lalu ini ini untuk gain efek lalu ini untuk gain music baik disini ada menu-menu sini nanti akan saya utarakan satu persatu lalu lalu ini ada USB port port control artinya ini kita bisa mengontrol dari komputer atau laptop tinggal kita colokin kabelnya seperti ini sudah dilengkapi dari pabriknya ini namanya USB mail to mail nah harus seperti ini ya teman-temannya mail to mail jadi nanti yang masuk ke lalu disini lalu yang ini masuk ke komputer kita bisa kontrol dan disini juga disiapkan software dari bukunya sudah disiapkan software tinggal install nanti di komputer kita bisa mengontrol via software oke untuk tampilan depan seperti ini lalu untuk tampilan belakang seperti ini ya teman-temannya nah ini dia untuk tampilan belakang tampilan belakang ada disiapkan lagi microphone dua lagi tadi di depan ada tiga sini ada berarti total ada lima lalu disini outputnya ada 6 jadi dia bisa menjadi surround nih artinya anda bisa membuat speaker-speaker anda menjadi surround ini seperti ini teman-temannya ini seperti ini teman-temannya ini ada sub ada center ada surround R surround L ada MR dan ML jadi ada bisa menggunakan 6 output lalu disini ada output atau rek jadi anda bisa merekam hasil karaoke anda ini bisa langsung ke output ke sound card lalu disini ada audio input ada input 1 dan input 2 ini contoh anda menggunakan dari TV atau dari HP untuk membunyikan musik contoh anda bernyanyi dari YouTube Anda tinggal colok disini nanti YouTube nya akan diputar disini ya seperti itu teman-teman atau dari DVD player bisa langsung kesini ya ataupun anda mempunyai mixer bisa masuk juga kesini jadi ini audio input teman-temannya baik ini ada tombol on off disini lalu disini ada kipas dan serial number disini ya oke kita langsung aja untuk review barangnya kecuali satu persatu ya baik untuk tampilan pertama disini di LCD anda perhatikan ada musik 20 ada microphone 36 jadi artinya kalau kita disini ini adalah volume ini volume untuk musik ini kita bisa gedein dan ini adalah volume untuk efek ya sini ya oke lalu disini ada volume untuk microphone disini ya ini semua sudah ada komplit gainnya oke lalu yang ini untuk kontrol setelah kita menggunakan menu-menu ini contoh saya menggunakan mic ya ini mic lalu kita bisa arahkan ini lalu kita bisa arahkan ini lalu kita bisa arahkan ini maikkan keberapa ya kita bisa arahkan ke sini nah sini ya ini ada ini untuk kompresnya ini lalu anda bisa menggunakan untuk efek ya efek disini bisa kita arahkan lagi jadi disini level efeknya mau level berapa gitu ya di sini ini terakhir level eh oh kita kasih plus saja lalu disini ada musik nah disini ada saya coba efeknya dulu saya coba efek efek bisa ribu ribu time 3000 mm second free delay nya bisa kita rubah tinggal merubah ini kita bisa rubah ya ini arahkan di sini kita bisa rubah Oke lalu kita cari efek lain aribut mic ini bisa setting untuk HPF dan LPF untuk ribet microphone ya lalu disini kita bisa ribet musik juga lalu disini ada bass ada treble kita bisa atur Oke sekarang kita masuk ke sini musik untuk HPF nya berapa nih kita mengarahkan nah disini bisa HPF ya lalu di sini ada peq ini gennya kita bisa tambah ini kita bisa arahin semua ya musik 1 musik 2 peq nya polisannya bisa Oke sekarang kita coba M1 M1 nggak ada lalu disini ada main dari sini ada main untuk eko ribet kita bisa atur di sini ya kita bisa M1 kita bisa ubah iya Rp10 bisa lalu ini ada HPF kita bisa merubah LPF lalu sini ada main equalizer control channel L dan R tetes kita bisa arahin ke L atau R ya baik setelah itu disini ada ada kompresor ini ada baik sini ini ada sabbukernya sabnya juga anda bisa arahkan HPF ini di frekuensi berapa dan better berapa ya sorry bezel pemotongannya berapa paling re jadi ini kalau Anda sudah terbiasa dipakai manajemen ini sangat mudah dan gampang sekali digunakan dan sangat bermanfaat ya Oke ini sudah juga udah oke kalau sudah kesimpan kita tinggal save yes dan tinggal pilih mode store jadi artinya ini sudah tersimpan dan Anda bisa berkarakir dengan enak dengan memakai 6 speaker sekaligus jadi Anda bisa membuat surround ini teman-teman sangat terjangkau harganya ya ini harganya sangat murah dibanding manajemen ini masih tergantung lebih tergolong lebih murah ya karena tidak menggunakan lagi mixer dia sudah input manajemen Oke teman-teman ini review saya untuk diva 86 jadi yang mau bertanya bisa kirim komentar di bawah ini kalau jangan lupa komentar yang selanjutnya saya akan tekan jawab kalau ada yang mau bertanya bisa nanti WA saya akan cantumin di sini WA saya ya oke mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua salam audio dan selamat berkarya buat Anda semuanya selamat menikmati